Intro Ruas Jalan Nasional Kuningan Majalengka di segmen Desa Sindang Panji Kecamatan Cikijing hingga hari ini masih dalam proses perbaikan pasca terjadinya longsor dan amblas di titik Blok Cipadung 3 pekan lalu terpantau pada Rabu 27 Maret 2024 arus lalu lintas nampak sepi karena terjadi pengalihan rute untuk sejumlah kendaraan besar yang tersisa hanya kendaraan sepeda motor, minibus, elf, bus kecil dan truk engkel pengalihan rute kendaraan besar ini disebabkan ada sebagian badan jalan yang amblas di Blok Cipadung dan masih dalam perbaikan hingga sekarang kendaraan besar yang akan menuju Cikijing dari arah Kuningan dialihkan ke jalur alternatif yang telah disediakan yaitu melalui Jalan Desa Parung, Jalan Desa Situsari, Jalan Desa Gunung Sirah masuk wilayah kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka sementara proses pencarian korban yang diduga terbawa longsor jalur sindang Panji ini pada hari kelima Rabu 27 Maret belum juga mendapatkan hasil menurut rencana hari ini merupakan hari terakhir pencarian korban ya baik, dapat kami informasikan bahwa hari ini merupakan hari kelima pasca di permukannya motor orang terduga yang kontak pada kejadian tanggal 6 Maret jika longsor kuas Jalan Cipi Cipuningan pertama kali terjadi ya ini merupakan hari terakhir dan antara tulisannya sekarang tim gabungan terdiri dari BBBD Kabupaten Majalengka TNI Kori, unsur Polres Majalengka, unsur Kodinom Majalengka relawan juga ada relawan pagung, mokob dan sebagainya termasuk dari PMI dan dibantu oleh Kabupaten BKBD Kabupaten Kuningan melaksanakan pencarian secara total hari ini ya kami memohon doanya kepada seluruh masyarakat agar korban dapat ditemukan dalam kondisi yang apapun yang bergurung katanya hari ini hari terakhir ya Kang, bisa dijelaskan? ya hari ini hari terakhir karena memang total pencarian kita sudah mencapai 12 hari ya 7 hari pada gelombang pertama dan sekarang 5 hari pada gelombang kedua mungkin hari ini hari terakhir semudah hari ini juga ditemukan korban dalam kondisi yang kenapanya kondisi keluarga memang dilaksanakan untuk pencarian tapi memang kita juga tentu prosedur yang berlaku ya sesuai dengan prosedur yang berlaku memang hari ini hari terakhir untuk diketahui pencarian korban longsor dilakukan kembali oleh tim gabungan karena warga setempat menemukan sepeda motor milik korban di lokasi timbunan tanah longsor Ohidin, warga kecamatan Cingambul diduga menjadi korban pada peristiwa longsor jalan nasional ini pada Selasa 5 Maret lalu Nanang Subarnas, wartawan kuningan religi, mengabarkan dari Kabupaten Majalengka Terima kasih telah menonton